Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat teman-teman Jadi teman-teman, ini satu hari sebelum lebaran Kegiatan kita seperti biasanya, kita membuat lemang teman-teman Nih, ada lemang lemak, ada lemang susang teman-teman Dan langsung akan kita isi teman-teman Gampunya, ini kalau kita bersihin Jadi teman-teman, ikutin dulu video ini Semoga saja teman-teman semuanya terhibur Bagi teman-teman yang belum pencet subscribe-nya Bantu subscribe dulu, supaya kami disini lebih semang lagi teman-teman Oke, langsung kita isi ya kak ini, kak ini ya pak? Oh Kita isi ya Kita isi kayak gini nih Kayaknya gak jadi ya Di sini Assassi Mereka harus mencetak Tengah 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 Tulik bambunya 20 batang tetapnya 5 kilo bambunya 20 batang selamat menikmati ini udah hampir beres teman kayaknya pas sih walaupun ada sisanya hampir ini bisa sedikit maksudnya gitu kita bikin lemang pisang itu enggak banyak teman-teman cuma ada beberapa lima batang kalau 4 batang woi yang banyaknya lemang lemak teman-teman soalnya lemang pisang itu agak kurang laris berangkot berangkot oke teman-teman semuanya jadi ini bambunya tadi udah kita masukin sama ketan semua ada 20 batang pas banget 20 batang dan kita langsung masukin ke dandangnya teman-teman tuh kita udah siapin kompor disini dengan suasana kebajiran kayak gini teman-teman kita masih tetap keke mau bikin lemang enggak ada hambatan Bicik enggak teman-teman buat bikin lemang tuh ntar kalau dia berantakan diikat lagi loh teman-teman ini teman-teman masukin terus lagi sampai full bener-bener teman-teman nih tapi udah panas loh ini usah diikat aja enggak papa itu udah rapi enggak ada belum tapi tapi mbak ini nggak ada yang enggak ada yang enggak ada yang ayo deh santan santan langsung dimasukin santannya Mak ini bapak baru dari tempat nenek teman-teman lebih dikitnya eh nyater apa tadi dan langsung kita kasih santan tuh seperti biasa yang kita kasih santan itu lemang-lemak teman-teman bukan lemang pisangnya tuh ini santan kita peras sendiri teman-teman bukan santan instan mungkin video ini kita lanjutin sampai nanti hari raya Idul Fitri nya teman-teman biar enggak terlalu banyak sambung-sambungan kan kasih santan semua Pak Le biar ini biar segar dia biar buri ini ini yang kumersok enggak lenang isian tadi kayak ngerti lemang apa lemang lemang mersok lemang basah tadi ya udah berus oke lemang udah kita kita masak teman-teman sekarang kita mau cek ini apa perawai tadi malam itu teman-teman siapa tahu sudah ada yang kecantol nih kita mengarung airnya teman-teman batas itu loh batas ini batas dimkul berangkat Pak Li semoga ada yang dapat teman-teman cacanya panas gusy pagi udah tamis goyang oi 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 bismillah lelaki lautan menangis udah gak ada solusi teman-teman menjelang lebaran kayak gini bismillahirrahmanirrahim ya Allah berikanlah kami rejeki ikan baung dapet 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 juara bang ikan juara teman-teman ayo dia lepas alhamdulillah juara juara lumayan yang satunya lagi kita cek satu rumah lah teman-teman ngetawain kita masing rawa ini bapak ngetawain ibu ngetawain ayo yuli ngetawain ini buktinya dapet dee juara walaupun gak terlalu besar lumayan lah kecel kecil kecil lanjut lagi lanjut lagi kita cek yang berikutnya semoga ada lagi ini rezekinya dapet uang kosok gak berisi itu teman wanginya baunya teman-teman ini udah berapa jam kita masak kurang lebih 4 jam lah ini bentukan dia sekarang udah hampir mateng bentar lagi kita angkat ini mendidih pak le ya 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 udah mateng kita angkat panas panas ya jadi kita buka puasa sore nanti teman-teman bisa pakai lemang lemang hui uh buah huuuh huuh huuh selamat menikmati jadi besok kita lebaran teman-teman dan malam hari ini kita mempersiapkan kuih-kuih yang kemarin itu pas-pasar kita belanja teman-teman nih kita spill dulu kuih biasa-biasa aja teman-teman ini ada dodol ini dodol karu ini ada dodol karu ini ada kuih ini loh kuih apa yang diatas itu ada gula warna warni gitu kuih aja ya? kuih apa pak? kuih apa pak? bangkit bandung bangkit ini bangkit bangkit padung pasti bangkit padung yuk masuk ini kuih satu 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 kuring satu kuring terus ini ada nastar ya pecah kuih nanas kuih nanas macam nastar ya terus ini ada dodol karut lagi mana satu lagi ini ada dodol karut lagi namanya dodol karut terus ini ada kuhe lidah kucing kuhe lidah kucing kuhe yang panjang-panjang itu terus disini ada kuih tinggi kita makan dulu lah ya ini Rehan udah tidur kalau Rehan udah bangun ini masih belum tidur enak pasti suka dia ya nggak terasa kita udah merdekar teman udah selesai satu bulan penuh kita berpuasannya yuk 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 tapi anak usuu yuk di ada tiga jenis ada yang warna hitam gini ada yang berwarna warna tidak ada yang ini tapi kalau aku suka yang ini loh temakan ini menyenangkan itu Bapak lagi peci sama Bang Is yang saling kabar enak di desanya Bang Is enggak ini enggak banjir kita sendiri di sini yang banjir teman-teman kita coba yang hitam cicip yang ini Hai Oh 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 Tolong Ini Banggu-banggu tak Tidak 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 Kami Dr. you don't Emang happy ya Siadanya aja tuh temen Ayah Aman Epp PC dan ini kegiatan ibu di dapur lagi masak ini loh teman masak agar-agar masak agar sederhana coklat warnanya coklat warnanya mau ngepi susu coklat mau ngepi susu coklat warna merah teman-teman yang ini agar-agarnya dan kalau yang ini warna coklat teman-teman ini agar-agar rasa coklat gerimis terus dari tadi sore teman-teman dari jam setengah enam sore tadi hujan deras dan sekarang masih gerimis sekarang itu jam 11.45 hampir jam 12 memang disini tidak ada kegembiran karena kondisi desa kita lagi dalam keadaan banjir dan juga di depan sini juga tidak ada orang yang sholat id besok teman-teman palingan yang sholat id itu ada ya sholat idnya diseberang sana teman-teman belum tahu kita besok sholat id apa enggak teman-teman karena kalau kita berangkat sholat id semua kerepotan sekali teman-teman harus antar jemput-antar jemput gitu anggota kita kan banyak ada Barodi, Hayuli, Bapak, Ibu, Aku teman-teman makanya kita lihat besok kalau misalnya sholat id ya kita berangkat ke seberang kalau juga enggak ya kita cuma termenung di rumah teman-teman yang penting kita bisa bersihaturahmi sama orang-orang yang di sekitaran sini kalau kita mau bersihaturahmi ke tempat orang-orang yang jauhkan kerepotan karena kita menggunakan perahu teman-teman dan kemungkinan orang-orang di desa kita itu kalau misalnya sudah ada yang beli baju lebaran sepatu lebaran itu ditunda dulu untuk pemakaiannya karena suasana banjir kita pakai celana pendek aja dulu nih masih banjir loh teman-teman udah 2 hari 2 malam kita itu tandainya ini loh nih oke kita bikin tanda nih di atas papan yang dalam ini ini sekitar satu jari loh air udah 2 hari 2 malam teman-teman tetap segini-gini aja enggak ada pergerakan turun enggak ada pergerakan naik tetap segini aja itu tandanya biasanya teman-teman air itu bakal banjirnya cukup lama bisa memakan waktu seminggu atau lebih teman-teman biasanya kalau misalnya airnya itu bertahan selama itu kalau misalnya air itu ada tanda-tanda mau surut dia cepat naiknya terus turunnya juga cepat tapi kalau dia bertahan kayak gini biasanya lama oke lah teman-teman jadi berhubung sekarang itu sudah malam saya mau istirahat dulu jadi untuk videonya kita skip sampai besok dan sampai ketunggu besok pagi teman-teman dada semuanya malam itu jangan selamat pagi teman-teman semuanya jadi pagi hari ini kita sarapannya lemang di pagi lebaran tapi suara takbir itu kedengaran jauh banget temen-temen di tempat kita nggak ada gemah takbir yang biasa kita dengar di pagi hari raya itu soalnya lagi kebanjiran kayak gini ya aku belum mandi teman-teman biasanya kalau nggak banjir di depan rumah kita kan tempat orang sholat itu teman-teman beda sangat susananya lebaran tahun ini enak 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 lemang cocol lauk malebi teman-teman lebih ini sering juga dibilang orang itu rendang Palembang teman-teman Hai menrenang rompok serakubung jaluk goreng ini kuih yang kita pesen di bukadus teman-teman nih ini ada gak apa ya kuih api itu lapis limun ini kuih lapis limun kuih lapis limun ke sini ada lagi kita aku ya beth enggak lapis ubah kak kenang bekak paling kamu kenal lebih lebih ubah lapis mumu langsung keirin-iris Aduh itu apa mak itu apa itu apa cicip dulu nah rehan Hans nah lagi enak nggak kenyang-kenyang mungkin epic selama 30 hari kita menahan lapar kemenangan awal apa maku mak enggak nama-nama enggak nama-nama tebal sudah masih berlampanya Perni Dapak, Mak Dapak, Mak Dapak Dengar 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 Dap Dapak Kagi, ada kagi Kali 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 Sudah beres Sudah kita potong-potong Kita sajikan di depan Siapa tahu ada yang Mau datang Bisa lari ke depan Ke belakang Apanya Berapa ikut Empat Empat Belakang Dekatnya Kau ada ke enam Kau ada enam Kau ada enam Suka lagi Mana langsung Dekat Coba lagi. Ayo kita bawa baik nah meres Alhamdulillah udah tersesu rapi kue kita temen-temen tuh lebaran di tengah kebajiran kayak gini sama sekali nggak kerasa ini suasana lebaran temen-temen sama sekali nggak kerasa ini aku belum mandi loh belum mandi aku enggak sobat itu mulai lah ini ada tamu bocil-bocil temen-temen ada tamu bocil-bocil aku kan biasanya kalau lebaran kayak gini kasih-kasih THR temen-temen buat bocil-bocil itu kita itu 5000-10000 temen-temen mereka ini datang ambil jata nih kayaknya kamu kelas berapa kelima SD kamu ke-3 kamu kelima SD kamu lima kamu lima berarti paling tinggi THRnya 5000 iyalah soalnya baru kelima SD ke enam kelas enam baru 6000 kalau SMP kelima udah nggak nggak pokoknya dibawa kelas enam 5000 THRnya mau nggak kalian mau hehehehehehehe soalnya aku dulu juga gitu loh temen-temen eh disini tuh ada orang ini apa orang maaf ya non-islam tapi mereka apa dia itu baik banget istri Bang Boon itu temen jadi kalau kita main ke rumahnya pas lebaran ditanyain kelas berapa? kelas 3, kalau kelas 3 dikasih 3 ribu, kelas 4 dikasih 4 ribu, soalnya dulu itu pas aku masih bocil-bocil, duit 2 ribu itu udah gede sebenarnya, teman-teman bisa dapat jajan lumayan banyak, beda sama sekarang nah jadi kalau untuk sekarang aku kasih THRnya kalau masih kelas bawa kelas 6 SD, itu tetap 5 ribu itu Bang Roji baru mandi kalau tuh yang macam ngolakan 200 kalau THR, harusnya Bang Roji yang kasih aku THR 1 ribu 2 ribu 2 ribu 2 ribu 5 ribu lagi menurutmu kamu tapi aku tuh THR, kamu 50 anak rat gak tau mau agar dodol harusnya sih Kak dia masuk asoi asoi 4 kilo hehehe 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 Meu hehehe 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 oh one more engan lagi hehehe wujud-wujud kalau saya nggak dibagi THR oke lah teman-teman semuanya Alhamdulillah kita sudah halal bihalal sederhana teman-teman disini saling memaafkan begitu juga dengan penonton teman-teman semuanya kalau misalnya selama ini selama kita berkonten ini ada kesalahan kata-kata atau kesalahan sikap dari saya dan dari keluarga besar disini terutama dari saya sama Bang Komri saya mewakili mohon maaf yang sebesar-besarnya dan disini kita marilah bersaling maafkan maaf-maafkan teman-teman karena di bulan yang suci ini tanpa terkecuali teman-teman teman-teman non-islam atau yang muslim apalagi teman-teman kita saling bermaaf-maafan jadi semoga kita bisa mendapatkan berkah dari Hari Raya Idul Fitri ini teman-teman semoga kita semua masih dalam keadaan sehat masih dalam keadaan baik dan kami selalu mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah men-support kami mendoakan keberhasilan kami di bagian perkebunan di bagian peternakan selama berkonten ini semoga teman-teman semuanya selalu terhibur oke lah jadi teman-teman untuk video ini kemungkinan video ini ada keterlambatan tayangnya tapi insya Allah saya akan usahakan untuk tayang di hari ini juga teman-teman walaupun video ini dibuatnya dari kemarin teman-teman jadi videonya kita banyak skip-skip kegiatan kita dari kemarin sampai hari ini dan sekarang itu jam setengah sebelas teman-teman dan video ini dikejar jam tayang takutnya terlambatnya terlalu jauh teman-teman ya lah terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai jika suka silahkan pecat tombol like jika suka channel ini silahkan pecat tombol subscribe teman-teman kalau begitu saya tutup video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video-video berikutnya salam sukses dan mudah mantap dadah teman-teman semuanya selamat menikmati